Halo guys, kembali lagi bersama gue Billy Wynn Dan gue Alvin Dan kita adalah Funko Popu Dan pada hari ini kita akan unboxing sebuah Funko Popu yang cukup spesial dan cukup langka Yakni Mechagodzilla Go in the Dark Pop Culture Exclusive Wow Jadi sebelum kita masuk nih, boleh kita jelasin dulu Alvin tentang si Mechagodzilla ini Iya betul, nah Mechagodzilla ini Funko terbaru rilisan dari film Godzilla vs Kong yang baru keluar di bioskop kemarin Kalau kalian masih mau nonton itu filmnya keren banget Nah di film ini Mechagodzilla itu adalah kayak semacam tandingan Godzilla yang dibikin oleh manusia Nah kalau di film ini sih ada perusahaan namanya Apex Corporation Nah mereka itu ingin membuat tandingan bagi Godzilla Biar manusia itu bisa menjadi spesies yang paling hebat lagi di bumi Nah makanya mereka membuat Mechagodzilla ini Dan tapi malah memang Mechagodzilla ini jadi musuhnya kan Seperti menjadi musuh karena memang spoiler alert aja dikit nih Akhirnya manusia gak bisa mengkontrol AI yang ada di dalam Mechagodzilla ini Dan akhirnya dia kayak memang jadi bergerak sama pikirannya sendiri gitu Keren sih memang sih, karena memang Mechagodzilla itu gak cuma ada di film ini doang ya Ben ya Yang udah dari sebelumnya itu juga pernah keluar ya Dan udah dari tahun lama banget, lama banget Tadi dari tahun berapa dari pertama kali dia muncul? Sebenernya 74 74, jadi jamannya CGI dan lain-lain belum heboh Dia udah muncul nih, udah jadi rivalnya si Godzilla gitu Jaman-jamannya Godzilla masih pake boneka gitu lah Yang orang pake kostum gitu terus tuh pake bikin miniatur Tapi memang Godzilla itu memang ikonik sih Makanya memang sampai sekarang pun orang mau keluar filmnya pun juga pasti masih nonton Dan Mechagodzilla ini tentunya memang sebenernya sebuah surprise ya di film itu Karena memang di marketing-marketing filmnya itu memang gak ada ya Kalau lu liat trailer, lu liat poster, itu sama sekali gak muncul gitu Mechagodzilla Tapi memang kebiasaan Funko memang mereka selalu mengeluarkan spoiler gitu Jadi memang kalau kalian memang ngumpulin Funko juga kadang-kadang Kespoiler gitu Ya udah tau kan ada Mechagodzilla Nah, di serial Godzilla vs Kong ini Funko sendiri sebenernya punya dua jenis Mechagodzilla nih Nah ini yang kita punya adalah yang eksklusif dan yang memang lebih valuable Tapi memang ada satu lagi Mechagodzilla yang posenya sama Dan memang bahannya juga sama-sama metallic Tapi dia gak punya laharnya, lahar muntahannya gitu lah Yang ada di dalam box ini dan gak glow in the dark Jadi memang kebetulan yang ini eksklusif dan glow in the dark Tapi emang kalau dilihat dari boxnya ini juga udah keren banget sih asli Betul sekali Dan kalau lu pegang karena dia ada laharnya itu ya Kalau lu pegang ya ini emang lebih berat daripada Funko Pop biasa gitu Dari pegang dari kotaknya aja gitu Dan memang seperti biasanya ada sticker eksklusif ya Popkalca eksklusif yang menandakan kalau memang ini eksklusif dijual di popkalca.com Nah sebenernya memang ada satu varian lagi untuk Funko ini Yaitu Funko Shop eksklusif Tapi memang itu jauh lebih langka untuk didapatkan lah Dan memang untuk region-region di Asia dan Australia itu memang Gotonya itu untuk Funko Shop eksklusif itu memang di Popkalca Jadi memang akan ada Popkalca eksklusif untuk Funko-Funko tersebut Yes Nah tanpa berlama-lama lagi mungkin kita buka aja ya untuk unboxing ya Oke Mari kita unboxing Unboxing 1,2,3 Simsalabim Oke guys Jadi ini Mecha Godzilla nya kalau kita udah keluarin dari box bisa dilihat Nah Sebenernya ini tampilannya gak terlalu beda sama Mecha Godzilla satu lagi nih yang gak eksklusif Kan ada satu lagi tuh yang gak eksklusif Nah posenya itu memang bener-bener sama Dan memang sama-sama bahannya metalik nih kalau kalian lihat Jadi makanya memang lebih menggilap Nah Tapi bedanya dia ada kayak semacam lahar api nya gitu ya Posenya kayak Laser gitu Laser gitu lah Hame-hameha dari mulut lah gitu ya isilahnya Nah itu kan Godzilla yang biasa juga punya tuh Tapi kan kalau dia biru Nah kalau ini merah mungkin ya karena emang di filmnya juga merah kan gitu Karena ceritanya lawannya Wow Nah makanya untuk posenya keren juga sih memang sih Dan metaliknya itu keren sih Karena emang kan dia robot kan jadi bahannya memang dibuatnya lebih metalik gitu Iya Beda sama valopo biasa yang pake Apa? Vinyl Vinyl ya Vinyl Nah itu Nah untuk tampilannya juga cukup minacing ya Minacing itu apa sih? Menacing Menacing Kayak emang jahat gitu Kayak lu ngeliat dia dan lu tau bahwa dia bukan Yang kita mau dukung gitu Iya bukannya sembarangan punya lah Nah yaudah cobalah untuk posenya kita masukin ke mulutnya lah ya Alright oke Jadi kalau kita liat di mulutnya Itu ada lubangnya gitu ya Ada kayak Kurang keliatin kalau di kameranya mohon maaf ya Terus disini ada kotaknya dikecil gitu Agak ke Oke siap jadi begini deh Oke Nah Seperti yang kita bilang di awal kan dia glow-nya dark kan Iya betul Dia glow-nya dark Nah yang glow-nya darknya itu adalah di Laharnya ini Laharnya ini Dan mata sama di belakang-belakangnya Iya Ini kalau dilihat di belakang-belakangnya kan Kalian bisa liat ya Ini ada bintik-bintik merah-merah gini kan Kayak orang cacar air Nah abis itu Bintik-bintik itu bisa nyala gitu loh Sama kayak mata dan silah Yes Nah Kalau tanpa berlama-lama kita coba aja ya Untuk nyalain glow-nya ya Oke Halo guys editor Billy disini Dan setelah ngedit videonya Gue dan Alvin dan Andre itu Kita susah gitu untuk nyalain Funko Popnya Biar bener-bener glowing gitu di video Nah jujur ini tuh karena materi yang ada di dalam gue Bentar Funko Pop Dan Sebenernya cara paling efektif itu Ada dua Yang gue liat di artikel-artikel ini ya Gue akan kasih linknya di bawah Dan kalian Gue tunjukin juga ini di layar Itu Bisa kalian Kenain sinar matahari Pas siang hari Jadi kalau kalian malem-malem mau nyalain Atau taruh di tempat gelap Dia bisa nyala lama banget Ada satu user juga yang bilang Kalau dia pakai UV flashlight Atau blacklight itu Lampu-lampu hitam Yang dipakai buat ngecek uang palsu Dia Sinarin itu Sebentar aja Dan itu bisa nyala Ampe lama banget Jadi sebenernya Metode-metode ini Berfungsi gitu loh Dan Glow in the dark Funko Pop itu Emang Bisa nyala dengan terang Cuman emang Metode-metodenya Ada cara-cara khusus aja Yang bisa membuatnya itu Lebih bersinar Untuk hasilnya itu Kita gak dapet di video Tapi kalian bisa liat ini Di foto yang kita foto Dan fotonya ini Menurut gue Keren banget sih Dan keliatan banget gitu Glow in the dark ya Anyway Back to the video Thank you very much Oke guys Jadi itu untuk Unboxing Mechagodzilla kita Dan kalo kalian mau pre-order Bisa pre-order di kita Contact social media di bawah Tapi ingat kalo kalian mau pre-order Mendingan secepatnya deh Karena emang dia ini limited edition Dia juga eksklusif Glow in the dark Jadi ya Dia gak bakal lama-lama lah Di rak-rak toko gitu So Contact kita aja Jangan malu guys Ya sudah Kita pamit diri dulu Gue Alvin Gue Bill Ben Kita dari Funko Popu And you'll never miss a pop Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax